Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong badan usaha milik daerah, bidang pangan bersinergi untuk menjamin stok minyak goreng dan gula pasir jelang bulan suci Ramadan. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 23 Maret 2022 mengatakan, selain jaminan ketersediaan barang PT Cipinang Food Station, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya juga harus menjamin kemudahan akses untuk warga mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. Sejumlah terobosan menurut Ismail dapat dilakukan 3 BUMD bidang pangan, seperti menambah jumlah pasar murah, menggelar bazar pangan murah, hingga mengintensifkan penjualan produk secara online. Kita ingin memastikan bahwa stok yang aman tersebut mudah diakses. Dalam rapat kerja tersebut, Direktur Perkulakan dan Retail Perumda Pasar Jaya, Anugrah Esa menjelaskan, saat ini pihaknya baru membuka pasar murah di 94 titik. Pasar tersebut digelar mulai minggu ketiga bulan Maret hingga pertengahan bulan April 2022. Ini adalah kesiapan kami. Di April nanti akan ada panen di Blintar dan daerah Malang, Jawa Timur. Jadi ini adalah kapoktan yang sudah berujak sama dari kami untuk di cabai dan bawang. Dan ini adalah kesiapan dari kami dari mereka stok. Sebenarnya di April itu kalau sudah mulai panen ini akan siap ya untuk membantu ketanah pangan terutama mengenai hari HPKN ini. Sementara itu, Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi mengatakan, untuk minyak saat ini pihaknya hanya mengeluarkan yang curah dengan harga Rp14.000 per liter, sesuai peraturan Menteri Perdagangan. Kegiatan pasar murah di kelurahan. Kegiatan pasar murah di kelurahan beberapa waktu yang lalu kami melakukan pasar murah di kelurahan dan animonya sangat besar sekali terutama untuk produk-produk minyak goreng. Namun demikian sejak perbitnya termenda beberapa waktu yang lalu di hari Juhan, diminta untuk semua kepala jenas untuk menghentikan operasi pasar, maka Food Station dalam hal ini mengikuti aturan yang ada di perbeda, sehingga kami tidak melakukan pasar murah untuk produk minyak goreng. Namun jatuh pasar murah tetap berjalan, ya lanjut tetap berjalan sesuai dengan schedule. Perhari ini pasar murah di daerah kelurahan Kondokopi, kemarin kelurahan Ubang Buaya, dan besok adalah di pelurahan Cip, cemang ke pelurahan Cepetak. Ya, jangan lupa. Mas Kertariat DPR DDKI melaporkan.